Anda kembali di Dialog Nusantara Petam, masih bersama Pak Wali Kota Jakarta Utara, Pak Sigit. Pak Sigit, ya masih bersama kami. Ini mengenai tadi salah satu wilayah Jakarta Utara ini kan memiliki ini ya, wilayah rumah sakit rujukan untuk COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran. Nah ini juga dikatakan bahwa banyak sekali relawan yang ikut untuk berpartisipasi untuk menangani COVID-19 ini. Nah mengenai sarana dan prasarana ataupun infrastruktur dari rumah sakit-rumah sakit ini, apakah ada kendala, Pak? Ya, kalau menjadi tantangan terbesar adalah bagaimana kita sharing layanan. Kita tahu bersama bahwa masyarakat perlu dijelaskan, perlu diberitahu layanan apa yang diberikan. Kalau kita bicara, rumah sakit darurat Wisma Atlet, itu kan merupakan dedicated untuk penangkatan COVID-19. Sementara kalau kita lihat bahwa puskesmas sebagai ganda terlepas, tetap harus bisa memberikan layanan kesehatan masyarakat yang lain. Ini mendorong kami untuk bisa berkolaborasi, berinnovasi, dan berimprovisasi bagaimana menjaga kualitas layanan ini tetap bisa disegulanggaraan dengan lain. Tantangannya adalah, seperti yang tadi disampaikan, bahwa keterbatasan jumlah tenaga kesehatan menjadi sebuah tantangan yang menarik di awal. Kemudian tentu kita bisa memastikan agar kondisi imunitas dari para nakas juga tetap baik, kondisi kesehatannya juga optimal dengan mengatur antara beban kerja dengan istirahat yang cukup bagi mereka. Alhamdulillah, kita secara sinergis, secara kolaboratif bisa bekerjasama. Pada saat awal pandemi COVID-19 di sekitar akhir bulan Februari, kami sudah mengantisipasi melihat apa yang terjadi di wilayah-wilayah Asia. Kami menyiapkan 6 ambulan infeksius. Padahal pada waktu itu belum semua wilayah memiliki. Akhirnya, 6 ambulan infeksius itu betul-betul dioptimalkan. Kami bekerja sudah lintas wilayah, dan ini bisa diikuti oleh teman-teman yang lain. Artinya, ketepatan dan ketepatan mengambil langkah menjadi kunci keberhasilan. Dan tentu kita lihat bahwa semua memiliki keterbatasan sumber dana. Tapi jika kita bergotong royong, kita bekerja bersama-sama dalam kolaborasi sosial berskala besar. Prinsip gotong royong kita membangkan, maka sesuatu yang rumit tersebut menjadi lebih dingan dan bisa lebih terukur. Testing, tracing, dan juga treatment ini apa arti pentingnya bagi pemerintah di kota Jakarta Utara sendiri? Ya, kalau kita bicara testing, tracing maupun treatment, ini tidak terlepas dari apa yang menjadi langkah kami saat ini. Jadi, kalau kita bekerja dengan strategi yang dikerjakan oleh pemerintah kota Jakarta Utara dengan jajah-jajah protokopilko, sekarang ini merupakan rupanya yang namanya cegah, takar, dan berolah. Cegah, kita tetap intens melaksanakan sosialisasi maupun edukasi, pencangkauan kita gunakan semua akses tidak hanya milik pemerintah kota, tapi juga milik teman-teman kepolisian maupun TNI bergerak bersama-sama untuk melaksanakan edukasi. Sehingga kita bicara perannya ini adalah peran yang universal yang kita ketuk. Maksudnya juga dengan para relawan-relawan yang peduli dan bekerja bersama-sama soal bagaimana mencegah COVID-19. Kemudian tangkang. Tangkang di sini kita lebih bagaimana memastikan masyarakat mengikuti protokol kesihatan. Pengawasan, menegahkan hukum menjadi kunci bagaimana kita bisa menangkal wilayah-wilayah tergender dari COVID-19. Yang kemudian yang ketiga adalah pengawasan. Nah, pengawasan di sini kalau kita bicara tracing kan mereka yang berinteraksi dengan mereka yang berkontak terat atau terkonfirmasi positif. Tapi testing kami gunakan juga sebagai serana kencegahan dan penangkaraan. Testing kami bekerjakan untuk bisa menimbulkan kesadaran masyarakat. Sosial awareness kita kerja. Jadi, kadang pada tempat-tempat publik kami meraksanakan testing undana. Dan itu menjadi semacam alarm alert buat mereka untuk betul-betul mematuhi protokolnya. Dan Alhamdulillah itu efektif dikerjakan. Jadi, kami meraksanakan cendal, tangkang, dan kelola secara kontinu. Kontinu itu sebagai grand strategi pemerintah kota Jakarta Utara menghadapi COVID-19 dari saat sekarang. Pak Sigit, ini kita ketahui bahwa secara geografis ini Jakarta Utara berbatasan langsung dengan Jakarta Timur. Di mana ini merupakan wilayah yang tinggi ya. Dan juga Jakarta Pusat yang saat ini tertinggi. Jumlah angka penderita positif COVID-19-nya. Nah, bagaimana Anda menyiasati supaya tidak terjadi penularan yang, apa namanya, dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara, walaupun dari Jakarta Timur ke Jakarta Utara? Ya, tentu kita ketahui bahwa Jakarta adalah wilayah yang terbuka, maksud kota-kota infrasian di Jakarta. Namun yang menjadi perhatian kami, fokus perhatian kami adalah bagaimana masyarakat mengikuti protokol kesehatan. Proses interaksinya adalah di tempat area-area publik. Kalau kita bisa mengolah area publik, baik itu taman, kemudian juga sarana olahraga, restoran, kemudian mall, maupun tempat-tempat yang sudah diizinkan untuk kembali beroperasi. Maka kami yakinkan bahwa proses penularan maupun penyebaran COVID-19 itu bisa dihindari. Termasuk juga kami berkomunikasi ketat dengan gugus tugas yang mandatory wajib dibentuk di setiap timpat pertanggungan. Kalau kita terjadi temuan kasus baru, maka sebetulnya tiga hari kita akan melaksanakan desinfektanisasi. Dan itu betul-betul kita kerjakan secara komitmen. Dan insya Allah nanti di pertengahan Januari 2020, jasatan utara akan menjadi sebuah tuan rumah untuk venue Indonesia di Basketball League utara 2021. Meskipun belakangnya agak tanpa penonton, tapi ini tentu menjadi sebuah tanpaan dan sarana pembelajaran yang baik, bagaimana menjelaskan sebuah event yang terbesar banyak, tapi memastikan protokol kesehatan itu. Baik. Terakhir Pak Sigit, mungkin ada kata penutup dari Bapak untuk mungkin sedikit memberikan tips-tips ataupun juga memberikan kesimpulan mengenai bagaimana, ataupun himbauan begitu ya, mengenai bagaimana, karena ini merupakan Jakarta Utara, merupakan bisa menjadi contoh bagi wilayah-wilayah lain untuk bisa menangani dan juga mengendalikan penyebaran COVID-19. Dari pengalaman yang kami kerjakan saat ini, komunikasi menjadi kunci keberhasilan bagi kita bersama untuk bisa menyelesaikan ataupun mengatasi penyebaran COVID-19. Keterbukaan data menjadi kunci, karena tentu kita berhadapan dengan berita-berita hoax, berita-berita bohong, yang harus secara cepat dan simultan diberikan konternya. Dengan komunikasi ini, dengan keterbukaan informasi, kami bisa memastikan bahwa apa yang menjadi langkah seragam, apa yang menjadi gerak juga bisa seirama, dan itu akan memudahkan kita semua dalam tugas-tugas percepatan penanganan COVID-19, bisa optimal di dalam bekerja. Tentu, terakhir adalah kesadaran masyarakat, karena kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat Jakarta Utara yang sudah demikian peduli, dan mudah-mudahan semakin mematuhi sederhana aturan, sederhana ketentuan, yang tentunya diterbitkan untuk bagaimana memberikan keselamatan bagi warga itu sendiri. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sigit telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petam. Pemirsa itulah tadi, Wali Kota Jakarta Utara, Sigit Wijatmoko.